Miskonsepsi seolah-olah konflik yang terjadi saat ini antara Palestina dan Israel itu merupakan konflik agama. Itu pertama. Seolah-olah ini konflik antara Islam dengan Yahudi. Tanah Palestina itu adalah melting pot. Ada orang Yunani, ada orang Persi, ada orang Eropa, ada orang Turki, ada orang Afrika dan ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Timur Tengah, orang Arab saat itu yang merupakan keturunan orang-orang Kanaan saat itu, yang ada orang-orang Kanaan. Ada yang mengatakan bahwa dari Y kromosom DNA, ternyata orang-orang Yahudi, Askenazi itu memiliki kemiripan DNA dengan orang Palestina hari ini. Dari Y kromosom itu berarti DNA dari garis bapak. Dari empty DNA-nya, mereka berbeda. Ini membuktikan apa? Membuktikan mereka pada dasarnya, mereka adalah campuran Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertama kali saya mendapatkan kesempatan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang cukup besar kepada PSQ dan terutama buat Pak Gureshia, Pak Profesor juga dan Bang Fikri. Ini suatu kesempatan yang bagus sekali menurut saya, suatu forum yang cukup penting. Ketika Bang Fikri nelfon saya, mau gak ikut acara ini? Saya katakan mau. Karena saya melihat acara ini sangat penting sekali. Sekarang saya ingin komentar langsung mengenai pokok persoalan mengenai latar belakang konflik. Tadi Cak Ulil sudah mengatakan bahwa banyak misconception, banyak myth. Saya sangat setuju sekali itu. Misconception itu terjadi di semua lapisan dan di semua kubu. Saya ambil contoh mengenai persoalan pertama. Misconception itu seolah-olah konflik yang terjadi saat ini antara Palestina dan Israel itu merupakan konflik agama. Itu pertama. Seolah-olah ini konflik antara Islam dengan Yahudi. Kemudian kedua ada misconception yang lain. Tadi Mas Ulil sudah menyinggungnya. Terkesan bahwa orang Palestina itu adalah pendatang. Dan yang asli dan yang lebih berhak terhadap tanah Palestina adalah orang-orang Yahudi. Sekarang saya ingin untuk menjawab misconception ini. Saya ingin bercerita sedikit saja. Memang ceritanya terlampau kompleks. Tetapi kita, kewajiban saya bagaimana membuat seringkas. Tadi sudah disebutkan ada deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dibuat yang intinya adalah bercita-cita untuk kembalinya orang-orang Yahudi yang di Eropa. Lebih tepatnya Yahudi Askenazi. Yaitu orang-orang Yahudi yang keturunan Eropa. Yahudi itu banyak teman-teman semuanya. Betul sekali. Jadi Yahudi, Eropa Timur khususnya itu yang mayoritas Yahudi Askenazi. Secara demografi saat ini penduduk Israel itu kira-kira almost 60% adalah Askenazi. 60% dari penduduknya. Pada saat itu mereka ada komitmen. Deklarasi Balfour itu tepatnya surat atau pernyataan sepihak dari pemerintah Inggris yang intinya akan memberikan tanah dan yang menarik adalah bukan negara. Janjinya adalah homeland. A Jewish homeland. tanah air. Dan tempatnya belum ditentukan. Namun dengan berjalannya waktu terutama setelah Perang Dunia pertama maka ketika Inggris dan Perancis mampu mengalahkan Turki. pada saat itu teman-teman semuanya semua Jazira Arab sebagian besar dibawah kekuasaan Ottoman Turki. Mungkin teman-teman ada yang ingat film Lawrence of Arabia ini konteksnya. Lawrence of Arabia itu memikirkan peran penting dalam berkolaborasi itu. Jadi saat itu pemerintah Inggris bermain dua kaki. satu sisi dia menggunakan deklarasi Balfour yang dirahasiakan Pak pada awalnya. Kemudian yang di lain sisi dia bikin deal politics dengan kakeknya Raja Jordania hari ini. Saya itu. Saya ini. Mereka komitmen oke kalau kamu bantu saya kata Inggris untuk mengusir Turki nanti I will give you independence. Mau. Tapi malangnya ketika Turki berhasil diusir yang terjadi adalah mau dibagi dua. Dan satu hal lagi yang kembali ingin saya ingin kaitkan dengan mengenai apakah ini konflik agama tidak. Deklarasi Balfour ini dibuat pada awalnya karena untuk merespon situasi masyarakat Yahudi di Eropa. Saat itu belum ada Holocaust. Holocaust kan terjadi kemudian. Walaupun sebelum Holocaust memang nasib bangsa Yahudi di Eropa sangat buruk yaitu mereka menghadapi sentimen antisemit. jadi antisemit ini adalah fenomena khas Eropa. Di Eropa Barat dan Eropa Timur. Jadi kebencian terhadap orang-orang Yahudi itu rasisme yang muncul itu yang subur di Eropa bukan di tempat lain. Deklarasi Balfour itu dibuat seperti itu. Bahkan banyak orang berkatakan mengatakan kenapa orang Eropa memiliki proyek bersama untuk memindahkan ini justru karena antisemit itu biar mereka pergi dari Eropa. Ini salah satu teori. Pada awalnya gerakan Zionism ini bersifat sekuler. Nothing to do with religion. Tapi supportnya kurang. As usual karena tidak ada support popular support kurang terutama dana maka mereka mulai menggunakan religious narrative. Jadi yang mulai menggunakan narasi agama itu sebetulnya justru dari kalangan Zionis sendiri. Betul sekali. Tentu saja karena ini ketika satu pihak menggunakan religious narrative muncullah yang lain. Itu yang pertama. Kemudian kedua ini yang paling menarik sekali yang mengenai claim of indigenity atau claim keperibumian bahwa orang Yahudi itu adalah peribumi orang Palestina ini imigran. Apakah benar? Ini terus terang situasi ini simplifikasi yang sangat sembrono. Dalam pengertian begini kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu even before Christ sebelum masa Jesus tanah Palestina itu adalah melting pot. Ada orang Yunani, ada orang Persi, ada orang Eropa, ada orang Turki, ada orang Afrika, dan ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Timur Tengah, orang Arab saat itu yang merupakan keturunan orang-orang Kanaan saat itu. Yang ada orang-orang Kanaan. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa yang Askenazi ini adalah orang-orang Yahudi yang telah tinggal di Eropa almost 2000 years. Dia telah tinggal di Eropa, mereka sudah intermarriage dan segala macam. Dan mereka ingin kembali dan mendiga negara. Apakah mereka berhak? Saya seringkali dalam berbagai diskusi saya ingin sampaikan saya buat ilustrasi seperti ini ilustrasi serana saya katkan dengan Indonesia mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa penduduk Madagaskar ada namanya etnik Maleru Marely itu itu merupakan etnik Melayu yang berasal dari Nusantara termasuk dari Sulawesi Pak. Mereka adalah orang-orang Melayu Austronesia yang asalnya orang-orang Nusantara saya gunakan kata Nusantara daripada Indonesia mereka migrated to Madagaskar itu mungkin 1000 tahun yang lalu even more bayangkan saja orang-orang Madagaskar itu tahun 1945 kembali ke Indonesia terus mendirikan negara proklamasi yang mereka telah tinggal di Madagaskar selama 1500 tahun dengan klaim Indonesia adalah tanah leluhur saya dalam hukum internasional kita tentunya tidak boleh dengan mudahnya menggunakan klaim-klaim historis seperti ini kalau semua klaim historis ini kita gunakan maka akan kacau balola dunia semua dan yang menarik sekali adalah secara sains mengenai genetiknya orang Yahudi Askenazi ada beberapa penelitian tentang DNA orang-orang Askenazi Yahudi itu ada yang mengatakan bahwa dari Y kromosom DNA orang-orang Yahudi Askenazi memiliki kemiripan DNA dengan orang Palestina hari ini dari Y kromosom itu berarti DNA dari karis Bapak dari MT DNA mereka berbeda ini membuktikan apa membuktikan mereka pada dasarnya mereka adalah campuran Eropa dan mereka kembali dengan Inggris sebagai kuasaannya yang intinya merupakan kenapa ini dikatakan penjajahan karena pada dasarnya ini merupakan kolonel project pasca perang dunia kedua saya rasa saya harus berhenti dulu disini terima kasih selamat menikmati